Baru-baru ini viral di media sosial, video yang memperlihatkan aksi dua perempuan remaja yang membuat konten di salah satu zebra cross di Kelaten, Jawa Tengah. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram at Agus underscore band 4 pada selasa 10 Agustus 2021. Dalam rekaman itu terlihat dua remaja perempuan yang lagi membuat konten di persimpangan lampu merah gondang di depan Mapolsek Jogonalan. Satu perempuan nekat berjoget ala video TikTok di tengah zebra cross, sedangkan yang lain merekam dari pinggir jalan. Aksi kedua remaja itu pun menuai kecaman karena dinilai membahayakan pengguna jalan lainnya. Bahkan dalam video tersebut salah satu remaja perempuan itu nyaris tertabrak sepeda motor yang lewat. Menanggapi hal ini, Training Direktur Safety Defensif Konsultan Indonesia Soni Susmana mengatakan, masyarakat harus paham aktivitas di jalan raya resiko terjadinya kecelakaan sangatlah besar. Menurut Soni, kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya tergolong beragam dengan dimensi dan kecepatan berbeda-beda. Menurut Soni, melakukan aktivitas yang tidak biasa untuk membuat viral harus dengan akal yang sehat. Jadi lakukan pada tempatnya yang aman dan hasilnya bisa diedit untuk membuat lebih menarik.